Bertempat di lapangan sepak bola kantor Kecamatan Gunung Putri dalam rangka memperikati Hari Santri Nasional Pengurus Cabang Gerakan Pemuda atau GP Ansor dan Pengurus Cabang Nadatul Ulama atau PCNU Kecamatan Gunung Putri bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih dan kiram seribu santri serta bakti sosial sunatan masal, donor darah dan turnamen sepak bola Liga Santri, juga pentas musik nasional. Hal ini sebagai bentuk menghormati kontribusi besar kaum santri dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki makna penting sebagai pengakuan terhadap perjuangan santri dalam membela tanah air dan mempertahankan kemanekaan Indonesia. Selain peran para santri di medan perang, Hari Santri juga mencerminkan kontribusi santri dalam membangun masyarakat yang adil, damai dan berahlak mulia. Peringatan ini tak hanya mengenang jasa para santri dan ulama yang berkontribusi dalam perjuangan melawan penjajah seperti yang tergambar dalam Resolusi Jihad Keihaji Asim Asyari pada 22 Oktober 1945. Tetapi juga menegaskan bahwa santri berperan besar dalam membentuk masyarakat yang bermoral, beradab, dan berkontribusi positif bagi negara. Dan di masa kini, Hari Santri memiliki makna lebih luas yakni sebagai pengingat akan tanggung jawab santri dalam membangun masa depan bangsa. Santri tidak hanya diharapkan menguasai ilmu agama, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial dan budaya, membantu menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Dengan bertemakan Hari Santri Nasional 2024 menyambung juang berangku masa depan yang mengajak para santri untuk melanjutkan semangat perjuangan yang diwariskan oleh pendahulu mereka, sambil menghadapi tantangan zaman dengan optimisme. Dan dengan digelarnya Hari Santri Nasional, seluruh masyarakat Indonesia diharapkan mampu mengingat, meneladani, serta melanjutkan peran para ulama dan santri dalam mempertahankan NKRI. Pertama, menyambung juangnya ini. Saya ingin mengingatkan para santri yang muda-muda milenial ini kan, bahwa perjuangan, menyambung perjuangan para santri-santri kita terdahulu, yang ikut membantu perjuangan, memperjuangkan kemarinan Indonesia. Itu pertama. Lanjutkan dengan cara apa? Dengan cara belajar, dengan cara bertanggung jawab, tunjukkan nama baik santri, ya kan, semata-mata untuk Indonesia. Itu pertama. Terus juga nanti ke depan, kalau kita bisa tanggung jawab, santri-santri masa depannya cerah ke depan, insya Allah. Yang santri pertama, bisa memajukan kecamatan Gunung Putri, bisa memberikan kesejahteraan, bisa inovasi, bisa memberikan contoh terutama kepada semuanya. Hal yang sama diungkapkan Udin Saputra, Ketua Abdesi Kecamatan Gunung Putri yang juga Kepala Desa Ciang Sana. Pihaknya berharap dengan Hari Santri Nasional ini, peran santri-santri yang ada di tiap-tiap desa Kecamatan Gunung Putri dapat menjadi pelopor dalam setiap kegiatan, baik keagamaan, sosial, budaya, dan juga pembangunan desa. Kita ingin bahwa santri ini adalah penuh perjuangan yang tentunya di belakang ada para ulama. Tentunya dengan Hari Santri, kita ingin bahwa negara kita, negara yang menjadi negara yang kuat, bersama santri bisa mandiri, bersama santri kita berjuang untuk Indonesia lebih baik. Dan lebih baik lagi ke depan. Harapan saya, santri yang ada di desa Kecamatan Gunung Putri, di dalam Kecamatan Gunung Putri, ini menjadi garda terdepan untuk mempersatukan dan juga mesejahterakan atau juga membangun untuk kemajuan Kecamatan Gunung Putri. Dengan hari santri, santri menjadi pelopor, menjadi pelopor kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lainnya yang ada di Kecamatan Gunung Putri. Ada pun acara kiram, seribu santri tersebut digelar dengan berkeliling menggunakan kendaraan di wilayah Kecamatan Gunung Putri, baik menggunakan kendaraan roda 2, 4, dan lebih, serta odong-odong, hingga kemerian dan semarak acara tersebut dapat terlihat. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Eri Junaidi melaporkan.